Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakos kalian kelas 9 Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa ketemu Pembelajaran daring Kalian di rumah Tapi insya Allah tidak mempengaruhi kualitas pembelajaran Selama kalian benar-benar niat untuk belajar Selamat sekalian Semoga kabar baik Kabar sehat Kalian dan keluarga Kita saling berdoa Saling mendoakan Semoga kita selalu dalam kondisi Sihat walafiat Amin Selamat sekalian Di tahun Pembelajaran baru Tahun pembelajaran 2021-2022 Saya mendapat tugas untuk mengajar Trakarya di kelas 9 Sebagai seorang guru yang mengajar Tidak akan sukses Tidak akan berhasil Kalau siswa yang diajar Tidak punya motivasi Tidak punya niat untuk belajar Dan yang berkepentingan dalam pembelajaran ini sebenarnya adalah Kalian Artinya Kalian harus punya niat Punya motivasi Untuk mendapatkan pengetahuan Dan keterampilan Sebagai begal Dalam kehidupan Pembelajaran Termasuk Yang paling utama Disini adalah Kita mengimplementasikan Bisa menerapkan Ilmu yang kalian dapat Di sekolah Dalam kehidupan sehari-hari Untuk memecahkan Permasalahan hidup Dalam Kehidupan Di dunia nyata Anak-anak Prakarya Ini yang akan kita Pelajari Mata pelajaran Prakarya ini Bertujuan untuk Mengembangkan pengetahuan Bisa sebutkan ya Jadi yang Membutuhkan penambahan Pengetahuan Dalam dunia Pembelajaran Di sekolah Itu sebenarnya Adalah siswanya Guru hanya Men-transfer Guru hanya Men-fasilitasi Bagaimana agar Siswanya itu Punya pengetahuan Yang Bermakna Dalam kehidupannya Di dunia nyata Sekalian Sekali lagi Prakarya Bertujuan untuk Mengembangkan pengetahuan Akhirnya Dengan belajar Prakarya Di harapan Kalian Semuanya Pengetahuannya Bertambah Berkembang Kemudian juga Tentang keterampilan Dan sikap Percaya diri Nah Dengan belajar Prakarya Berarti nanti Setelah belajar Prakarya Kalian Di samping Ada Pengembangan Pengetahuan Juga ada Pengembangan Keterampilan Life skill Keterampilan hidup Kemudian Sikap Percaya diri Melalui Produk yang Dihasilkan sendiri Dengan memanfaatkan Potensi Sumber daya alam Yang ada di sekitar kita Jadi Di dalam Prakarya ini Kalian nanti Di Himbau Diperintahkan Ditugaskan Untuk selalu Membuat produk-produk Hasil Kalian Kalian sendiri Dengan memanfaatkan Potensi Sumber daya alam Yang ada di Lengkuan sekitar Yang disebut dengan Potensi Lokal Atau kearifan Lokal Seperti itu Nah Prakarya juga Merupakan ilmu terapan Tidak punya teori Tapi bagaimana Kamu menerapkan Mengaplikasikan Mempraktekan Ya Secara praktis Ini Dan Langsung Mempengaruhi kehidupan Kita sehari-hari Nanti materinya Apa saja Kita lihat nanti Ruang lingkup Mata pelajaran Prakarya Budi daya Dan Pengolahan Sekarang Masuk ke Kerajinan Tadi Ada Empat aspek Ini Ada kerajinan Rekayasa Budi daya Dan pengolahan Kita sekarang Masuk ke Kerajinan Silahkan Diamati gambar ini Ini adalah Hasil Produk Kerajinan Menggunakan Bahan-bahan Yang ada Di sekitar Kita Materi Nanti Yang ada Di kerajinan Ini Untuk kerajinan Bahan keras Yang pertama Nanti Ini prinsip Kerajinan Bahan keras Sesuai dengan Di daftar Isi tadi Kemudian Jenis Dan Karakteristik Karakter Atau karakteristik Kerajinan Bahan keras Kemudian Nanti Baru Kita ke Proses Produksi Kerajinan Bahan keras Ini Kita Fahami Dulu Kita Fahami Dulu Baru Kita Nanti Praktek Membuat Kerajinan Bahan keras Baik itu Yang dari Alam Baik itu Yang Buatan Dan Bagaimana Dari segi Keamanan Keselamatan Kerja Ketika kita Membuat Produk Kerajinan Bagaimana Indonesia Tentang Keanekaragaman Kerajinan Bahan keras Dan Keanekaragaman Bahan-Bahan Yang ada Di sekitar Kita Ungkapkan Sebagai rasa Syukur Sebagai rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Maesah Yang kedua Setelah Pembelajaran Nanti Diharapkan Kalian Memahami Pengertian Daripada Kerajinan Bahan keras Sejarahnya Jenisnya Sifatnya Dan Karakteristik Dari Kerajinan Itu sendiri Ya Sekalian Sekali lagi Tumbuhkan Minat Tumbuhkan Motivasi Untuk Tahu Untuk Mengerti Dan Untuk Melakukan Oke Kita Lanjutkan Pertama Kerajinan Bahan Keras Kamu Amati Gambar Ini Kalau Nanti Kurang Jelas Silahkan Brose Di Internet Kira-kira Ini Gambar Apa Kemudian Tugas Kalian Adalah Gambar Tadi Tugas Kalian Adalah Mengamati Gambar Di Atas Kamu Harus Meneliti Dengan Sama Dilihat Brose Di Internet Boleh Kemudian Yang Perlu Kalian Jawab Nanti Adalah Apa Bahan Yang Dugunakan Ini Gambar Apa Bahannya Apa Ini Gambar Apa Bahan Apa Ini Gambar Apa Bahannya Apa Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Yang Harus Kamu Jawab Bahannya Yang Dugunakan Apa Terus Dari Kelima Ini Manakah Yang Termasuk Bahan Alam Dan Mana Yang Termasuk Bahan Bahan Buatan Misalnya Nomor Satu Ini Termasuk Misalnya Namanya A A Ini Terbuat Dari Bahan Alam B Ini Terbuat Dari Bahan Buatan Dan Sebagainya Terus Apa Kesan Yang Kamu Dapatkan Dari Kerajinan Yang Kamu Amati Ini Kesan Yang Muncul Dalam Pemikiran Itu Apa Ungkapkan Pendapatmu Sampaikan Dalam Bentuk Karya Tulis Artinya Ditulis Di sebuah lembar Tugasnya Ditulis Pada Kertas Kemudian Tulis Nama Dan Kelas Setelah Itu Setelah Kamu Kerjakan Foto Hasil Pekerjaanmu Dan Kirimkan Ke WA Saya Untuk Pembelajaran Hari Ini Sekali Lagi Jaga Kesehatan Diri Kesehatan Keluarga Kesehatan Lingkungan Saya Tunggu Tugas Kalian Untuk Dikirim Ke Saya Dalam Bentuk Foto Demikian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh